Baik kita mulai saja ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Siap sehat Bapak Alhamdulillah Baik kita ada 10 peserta ya 10 peserta Lalu sambil menunggu yang lain Kita langsung saja mulai pertemuan kita pada hari ini Jadi adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS Yang tergabung dalam kelompok Ini kelompok berapa ini? Angkatan 2, angkatan 3 CPNS 2 dengan 2, angkatan 3 Yang tergabung dalam kelompok Ini kelompok berapa ini? Kelompok 6 Bapak Kelompok 6 ya? Oke yang tergabung dalam kelompok 6 Jadi kita ketemu kembali di pembelajaran kita hari ini Bukan ketemu kembali karena memang ini baru pertama pertemuan kita ya Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita Pertemuan pertama kita di pembelajaran pelatihan dasar CPNS Baik Nah di kelompok 6 ini Jadi adik-adik nanti di kelompok 6 ini Selama 3 hari ke depan Mulai dari hari ini Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Nanti adik-adik akan bersama dengan saya Saya akan menjadi fasilitator atau menjadi tutor Yang akan memfasilitasi adik-adik pembelajaran agenda 1 Jadi untuk pembelajaran kita Agenda pelajaran-pelajaran kita Pembelajaran per agenda Jadi ada agenda 1 sampai dengan agenda keempat Kita sudah mulai masuk di agenda 1 Di pembelajaran daring Pembelajaran kita ini ada Pembelajaran ada 4 tahapan Yang pertama itu pembelajaran mandiri Atau self-learning Kemudian ada pembelajaran daring Atau dalam jaringan Atau e-learning Kemudian ada pembelajaran klasikal Dan ada pembelajaran aktualisasi Aktualisasi kemudian Terakhir nanti di pembelajaran klasikal Nah, kalian sudah belajar mandirinya? Sudah? Apakah sudah buka modul-modul yang ada di MOOC? Sudah ya? Sudah belum? Di pembelajaran MOOC Di mana di pembelajaran MOOC itu Melalui aplikasi MOOC Kalian belajar tentang Materi agenda-agenda Di latsar ini secara mandiri Dan terakhirnya Kalian mengerjakan tugas Kuis Tes atau tes Akademik Sudah belum? Evaluasi akademik Sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah dibuka MOOC-nya sudah dibuka? Sudah ya? Sudah dibuka MOOC-nya Jadi Kalian sudah melewati Tahapan pertama Dari pembelajaran Di pelatihan dasar CPNS ini Baik Sekarang kita masuk Ke pembelajaran kedua Di mana Pembelajaran kedua ini Tahapan pembelajaran kedua ini Adalah pembelajaran dalam jaringan Yang dimulai pada hari ini Hari Rabu tanggal 24 September 2024 Di agenda pertama Baik Izin saya share screen dulu Sebentar saya buka Tayangannya dulu Ya Ya Bagaimana Apakah Bisa Dilihat Tayangannya Kelihatan ya Ya Oke Baik Sebentar Bapak Besarkan dulu Oke Ya Jadi agenda satu kita Nama agendanya Yaitu Sikap Perilaku Bela Negara Agenda yang satu ini Diajarkan di Pelatihan Dasar CPNS Golongan 2 Kalian yang tergabung Dalam Angkatan 3 Ya Jadi di pembelajaran Daring ini Kalian dibagi lagi Dari satu angkatan Angkatan 3 itu Dibagi lagi Menjadi 4 kelompok Ya Dibagi lagi Menjadi 4 4 kelompok Nah Kalian masuk ke Kelompok 6 Kelompok 6 itu Kalau tidak salah Di angkatan 3 itu Kelompok 2 Jadi satu Angkatan itu Terdiri 4 kelompok Nanti pada saat Belajar klasikal Kalian Digabung nanti 4 kelompok itu Digabung menjadi Satu angkatan Namanya ya Oke Kita mulai Sekarang apa yang Diamanakan Dari agenda Pertama ini Ya Jadi agenda Pertama itu Namanya Sikap Pelaku Bela Negara Nah Agenda pembelajaran Agenda pertama ini Atau agenda satu ini Membekali peserta Membekali adik-adik Seperti peserta pelatihan Dasar CPNS Itu dengan Pemahaman terhadap Wasbank Wawasan kebangsaan Melalui Pemanaan terhadap Nilai-nilai Bela Negara Sehingga peserta Memiliki kemampuan Untuk menunjukkan Sikap Pelaku Bela Negara Ya Jadi Yang kita bahas Di Pembelajaran Agenda ketiga ini Ya Kegiatan ketiga ini Meliputi Pemahaman Wawasan Kebangsaan Ya Pemahaman Wawas Kebangsaan Yang dilalui Dengan kita Memaknai Memaknai Dari nilai-nilai Bela Negara Itu sendiri Apa sih Nilai-nilai Bela Negara Itu sendiri Nanti akan ada Di penjelasan Selanjutnya Ya Nah Diharapkan nanti Peserta akan Menunjukkan Sikap Perilaku Bela Negara Dalam kesatu Kesiap-siagaan Nanti Pembelajaran kita ini Hasilnya nanti Itu tidak Serta-merta Kelihatan Setelah kita Belajar hari ini Tapi dia nanti Akan kelihatan Pada Sikap Dan perilaku Terutama Sikap Dan perilaku Kalian Selama Menjadi Seorang Aparatur Sipil Negara Atau Menjadi Seorang Pegawai Negeri Sipil Ya Oke Itu Amanah Yang diamanahkan Dari Agenda Pertama Hasil Belajar yang diharapkan Jadi setelah kalian mengikuti Pembelajaran Agenda ketiga ini Maka Ya Kalian sebagai Peserta Sebagai peserta Pelatihan dasar Sebagai pelatihan dasar Mampu memahami Wawasan kebangsaan Melalui Pemaknaan terhadap Nilai-nilai Bela Negara Ya Harapkan nanti Akan mampu Memahami Apa sih Yang dimaksud dengan Awasan kebangsaan Kemudian Dan juga Mampu Menunjukkan Sikap Perilaku Bela Negara Sikap Perilaku Bela Negara Dalam Suatu Kesiap-siagaan Yang mencerminkan Sehat Just money Dan mental Dalam Menghadapi Isu Kontemporer Ya Nah Dari hasil Belajar ini Kita tahu Bahwa ada Tiga poin Yang akan Kalian Dapatkan Di Pembelajaran Agenda Pertama Ini Yaitu Pertama Tentang Pemahaman Memiliki Pemahaman Tentang Wawasan kebangsaan Dan nilai-nilai Bela Negara Kemudian Bagaimana Kalian Memahami Tentang Isu-isu Bagaimana Kalian Menganalisis Isu-isu Kontemporer Yang sedang Terjadi Di negara Kita Saat ini Dan juga Yang ketiga Kalian Akan Bagaimana Kalian Menunjukkan Sikap Kesiap-siagaan Bela Negara Bagaimana Kalian Menunjukkan Bahwa Kalian Siap Untuk Membela Negara Gitu Ya Oke Nah Ini Hasil Belajar Yang Diharapkan Sedangkan Materi Kita Ada Tiga Kita Ada Tiga Materi Pokok Dari Agenda Ini Dibagi Atas Tiga Materi Kalau Kalian Lihat Di MOOC Kemarin Dibagi Atas Tiga Modul Yang Pertama Itu Awasan Kebangsaan Dan Bela Negara Awasan Kebangsaan Dan Nilai-nilai Bela Negara Kemudian Yang Kedua Analisis Isu Kontemporer Dan Yang Ketiga Kesiap Siagaan Bela Negara Oke Saya Malam Ini Saya Akan Menjelaskan Singkat Mereview Sedikit Mereview Karena Kalian Sudah Belajar Di Modul Juga Mereview Tentang Ketiga Materi Ini Nanti Silahkan Kalau Kalian Ada Pertanyaan Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Raise Hand Tahu Raise Hand Tidak Apa-apa Ketika Ketika Saya Memberikan Penjelasan Tentang Materi Ini Kalau Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Raise Hand Saja Atau Kalian Ada Yang Mau Disampaikan Silahkan Raise Hand Saja Tidak Apa-apa Jangan Menunggu Kesempatan Yang Bapak Berikan Pada Kalian Oke Kita Mulai Dari Materi Pertama Yaitu Berbicara Tentang Wawasan Kebangsaan Wawasan Kebangsaan Dan Nilai Nilai Bela Negara Ini Dalam Satu Kesatuan Wawasan Kebangsaan Dan Nilai Nilai Bela Negara Apa yang Dimaksud Dengan Wawasan Kebangsaan Disini Jadi Kita Berbicara Tentang Wawasan Kebangsaan Kita Berbicara Tentang Cara Pandang Bangsa Indonesia Dalam Rangka Mengelola Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bagaimana Kita Memandang Bangsa Indonesia Ini Bagaimana Kita Melihat Bangsa Indonesia Ini Yang Dilandasi Pada Jati Diri Bangsa Yang Dilandasi Pada Jati Diri Bangsa Dan Juga Kesadaran Terhadap Sistem Nasional Dimana Sistem Nasional Itu Bersumber Dari Pancasila Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika Guna Memecahkan Berbagai Persoalan Berbagai Isu Yang Terjadi Di Negara Kita Pada Saat Ini Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Dari Pengertian Wawasan Kebangsaan Ini Maka Wawasan Kebangsaan Itu Sendiri Itu Didasari Pada Empat Konsensus Empat Konsensus Konsensus Atau Empat Sepahaman Empat Persamaan Pemahaman Oke Yang pertama Apa Empat Konsensus Dasar Berbangsa Dan Bernegara Itu Yang pertama Adalah Pancasila Yang pertama Adalah Pancasila Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Pancasila Itu Adalah Dasar Negara Palsapan Negara Jadi Segala Tindak Tandu Kita Segala Perilaku Kita Terhadap Bangsa Dan Negara Ini Didasarkan Kepada Sila-sila Yang ada Di dalam Pancasila Sila-sila Yang ada Dalam Pancasila Itu Ada Lima Ada Lima Juga Nilai-nilai Yang terkandung Dalam Pancasila Yang pertama Itu Nilai Ketuhanan Nilai Ketuhanan Dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Maka Nilai Yang kita Dapat Dari sila pertama Itu Nilai Ketuhanan Artinya Apa Kita Perilaku Kita Dalam Berbangsa Dan Bernegara Ini Itu Dilandasi Pada Nilai Ketuhanan Oke Rakyat Indonesia Itu Mengakui Adanya Yang Didasarkan Kepada Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Artinya Kita Sebagai Warga Negara Kita Tidak Boleh Menjadi Seorang Yang Atheis Yang Mengakui Bahwa Tidak Ada Tuhan Silahkan Kalau kalian Mau izin Dituliskan Di kolom chat Nanti Terbaca Dari sini Tahu Kolom chat Ada Kolom chat Partisipan Tuliskan Saja Di situ Oke Itu Nilai Pertama Dari Pancasila Kemudian Nilai Kedua Ada Nilai Kemanusiaan Bagaimana Kita Peduli Kepada Sesama Bagaimana Kita Memperlakukan Sesama Manusia Sesama Warga Negara Indonesia Kemudian Yang ketiga Nilai Persatuan Nilai Persatuan Bahwa Kita Akan Selalu Menjaga Persatuan Negara Kita Sesuai Dengan Kalian Sebagai ASN Sesuai Dengan Peran Dan Fungsi ASN Di Dalam NKRI Kita Dalam Negara Kesatuan Indonesia Kita Peran Dan Fungsinya Itu Ada Tiga Yang Pertama Sebagai Pengeperlaksana Kebijakan Publik Yang Kedua Sebagai Perekat Dan Pemersatu Bangsa Yang Ketiga Sebagai Pelayan Publik Nah Di Peran Yang Kedua Sebagai Perekat Dan Pemeran Bangsa Disitulah Kita Menunjukkan Kemudian Kerakyatan Kerakyatan Ini Berbicara Dengan Bagaimana Kita Mengambil Suatu Keputusan Bahwa Keputusan Itu Dimusyawarakan Bagaimana Kita Kita Ambil Skop Yang Paling Simple Misalnya Dalam Keluarga Ketika Kita Ada Suatu Keputusan Kita Mengambil Keputusan Kita Bermusyawara Di Antara Anggota Keluarga Dalam Skop Yang Lebih Besar Lagi Misalnya Dalam Suatu Organisasi Kalian Berasal Dari Unit Kerja Yang Berbeda Andrian Dari Mana Andrian Andrian Dari Mana Unit Kerjanya Dimana Andrian Halo Kalau Ilham Dari Unit Kerjanya Ilham Oke Lapas Sungai Liat Jadi Unikernya Di Lapas Sungai Liat Dari Kan Wil Bangka Belitung Jadi Di Sungai Liat Jadi Misalnya Dalam Unit Organisasinya Di Lapas Sungai Liat Kita Mengedepankan Azaz Musawara Pada Saat Akan Mengambil Suatu Keputusan Musawaranya Biasanya Ada Rapat Rapat Kecil Ilham Oke Baik Kemudian Yang terakhir Itu adalah Nilai Keadilan Ketika Kita Tindakan Kita Berbangsa Dan Bernegara Ini Itu Didasarkan Juga Pada Nilai Keadilan Kita Memperlakukan Manusia Itu Sama Kita Tidak Membeda Bedakan Manusia Berdasarkan Ras Agama Suku Atau Antar Golongan Tapi Kita Perlakukan Sama Warga Negara Indo Indonesia Oke Itu Konsensus Yang Pertama Kesepakatan Kita Yang Pertama Kesepakatan Atau Kesama Pahaman Kesepahaman Yang Pertama Kita Tentang Dasar Berbangsa Dan Bernegara Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Oke Kalau Kita Lihat Undang Undang Dasar 1995 Terdiri Dari Pembukaan Batang Tubuh Dan Penutup Di Pembukaan Itu Ada Menyebutkan Tujuan Berdirinya Negara Indonesia Ada Yang Bisa Menyebutkan Apa Ada Yang Hapal Pembukaan Silahkan Ada Yang Hapal Pembukaan Waktu Sekolah Dulu SD SMP SMA Ketika Upacara Kan Ada Petugas Petugas Pembaca Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Pernah Kalian Bertugas Pernah Dak Disitu Diatakan Bahwa Tujuan Bangsa Ini Siapa Ayo Ingat Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Serta Dalam Perdamaian Dunia Oke Jadi Tujuan itu Ada Dasar Terbentuknya Negara Indonesia Kemudian Tujuan Terbentuknya Negara Indonesia Nah Di batang Tubuh Itu Mengatur Bagaimana Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Batang Tubuh Terdiri Dari Bab Dan Bab Itu Terdiri Masing-masing Pasal Dimana Secara Garis Besar Pasal Pasal Berbangsa Dan Bernegara Ada Di Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Yang Konsensis Ketiga Yaitu Bineka Tunggal Ika Pernahkah Kalian Mendengar Istilah Bineka Tunggal Ika Ada Yang Tahu Artinya Apa Silahkan Seburkan Apa Arti Bineka Tunggal Ika Ilham Ya Siapa Ilham 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 Dari Bangka Belitung Kita Berbeda 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 Dikatakan Ilham Tadi Bineka Tunggal Ika Itu Semacam Slogan Yang Mengatakan Bahwa Kita Walaupun Kita Berbeda Kita Tetap Satu Tunggal Bineka Itu Jadi Satu Dalam Keberagaman Semagaimana Kita Ketahui Bahwa Negara Kita Indonesia Terdiri Dari Berbagai Macam Keberagaman Dimulai Bisa Dilihat Dari Suku Seperti Ilham Ilham Aslinya Dari mana Ilham Aslinya Pulau Belitung Dari Pulau Belitung Kalau PRB Dari mana PRB Siap Mohon licin Bapak Dari Kanwil Sumatera Selatan UPT Lapas Kelas 2B Moara 2 Moara 2 Asalnya Dari mana Aslinya Siap Dari Okut Timur Okut 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 Itu kan Beragaman suku Itu juga menunjukkan Kebinekaan kita Itu dari suku Ya Ambil satu saja dari suku Kemudian keberagaman budaya Seperti kita ketahui kan Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam budaya Ambil contoh yang sederhana saja misalnya Budaya misalnya pernikahan Perkawinan Itu beda-beda Ya Ok Mohaimin dari mana Mohaimin Mohaimin dari mana Dari Dari Lapas Mohaikbulian Jambi Ya dari Jambi Ok Saya kenal tuh dengan Pak Masih Pak Pebri disitu Dulu ada yang pernah diklar disini KPLP nya itu Kalau tidak salah Pak Pebri Irwansa ya Ah iya Pak Masih disitu Oh dia dimana sekarang Ya Ok Jadi Contohnya Mana Mohaimin tadi Kemana Mohaimin tadi Ya Pak Oh ada ya Where are you Dimana Mohaimin Oh ada ya Ok Nah misalnya di Mohaimin Katanya dari Jambi Saya ambil contoh tadi misalnya Adat Budaya ya Nah misalnya Contoh perkawinan di Jambi Itu ada adat-adat yang membedakan Yang merupakan ciri khas daerah Jambi Muara Belian Kabupaten Patahari ya Nah gitu ya Yang berbedakan dari tempat lain Ya Membedakan Berbeda dari tempat-tempat lain Kemudian Keberagaman Kebinekaan kita juga misalnya Di bahasa Di bahasa Ya Kayak ilham Dari bangka Bahasanya sudah beda Ilham misalnya Ketemu misalnya dengan Mohaimin Nah Jadi Mohaimin menggunakan bahasa Jambi Ilham menggunakan bahasa Babel Ya Bahasa Belitung misalnya Itu juga Sesuatu yang Keberagaman Nah Keberagaman itu Baik suku Bangsa Adat Itu ya Jangan dijadikan sebagai suatu Perpecahan Ya Karena kita tetap satu Tunggal Ika Ya Kita satu Tunggal Kita satu Kita tunggal Ika kita Tetap satu Jadi keberagaman Kesatu dalam keberagaman Itu Oke Kemudian Yang keempat Konsensi keempat adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia Ya Jadi Indonesia juga terdiri dari beragam pulau-pulau Beragam pulau-pulau itu Tidak kita katakan Terpisah oleh lautan Tapi Disatukan oleh lautan Nah Kami contoh teman ilham Antara bangka dengan belitung Tidak kita katakan bahwa Bangka dan belitung itu Terpisah oleh selat Selat apa namanya Bangka Itu Ilham Tidak tahu ya Gimana ini orang daerah sendiri tahu Iya Oke Tetapi dia Disatukan Oleh Selat Gaspar Namanya itu Tidak salah Bapak Selat Gaspar Eh Bapak Kalau dapat Kaspar Jadi Antara bangka beritung Tidak kita katakan Dipisahkan oleh selat Gaspar Tapi disatukan oleh selat Gaspar Nah itu ya Itu menandakan bahwa Negara kita adalah Negara Kesatuan Jadi kita rubah Jangan kita katakan terpisah oleh lautan Tapi disatukan oleh Lautan Oke Baik Sekarang kita lihat Nilai-nilai bela negara Ya Nilai-nilai bela negara Nah Apa sih ini Maksud dengan bela negara Bela negara itu Bermakna tekat Sikap dan perilaku Serta tundakan kita Sebagai warga negara Ya Dalam menjaga Kedaulatan negara Keutuhan wilayah Dan keselamatan Bangsa dan negara Nah Itu ya Jadi Bela negara merupakan Tekat Sikap dan perilaku Tindakan kita Ya Dalam menjaga Kedaulatan negara Dan keutuhan wilayah Serta keselamatan Bangsa dan negara Kalau dulu Sebelum kemerdekaan Bela negara itu Biasanya identik dengan Perjuangan merebut Kemerdekaan Ya Bagaimana para pejuang kita itu Menunjukkan Tekat Sikap dan perilakunya Dalam Merebut kemerdekaan Nah kalau sekarang Di zaman merdeka Gimana Bentuk bela negaranya itu Kita lihat dari sini Dari pengertiannya Ya Kalau sekarang Di zaman merdeka ini Bagaimana kita Menjaga Bagaimana kita Menjaga Bagaimana supaya Negara KTN Tetap berdaulat Tetap satu Wilayah kita tetap utuh Dan Jauh dari ancaman Yang akan Mengancam Kesatuan negara Indonesia Bagaimana kita Bagaimana kita Menunjukkan Tekat kita Sikap kita Dan perilaku kita Serta tindakan kita Itulah disebut dengan Bela negara sekarang Jadi kita Sekarang kita Tidak lagi berperang Ya Apa masih Di tempat kamu Masih perang Tembak-tembakan Tidak kan Ada juga yang Mengatakan bahwa Bela negara itu Sikap perlakuarga negara Yang dijual Kecintaannya Jadi bagaimana Sikap perlakuarga negara Tadi dalam menjaga Kedaulatan Dan sebagainya Tadi Ditunjukkan dengan Kecintaannya Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya Bela negara Nilai dasar Bela negara Itu ada lima Nilai dasar Bela negara Itu ada Ada lima Yang pertama Cinta tanah air Yang kedua Sadar berbangsa Dan bernegara Yang ketiga Setia pada Pancasila Sebagai ideologi negara Selanjutnya Rela berkorban Untuk bangsa dan negara Dan memiliki kemampuan Awal Bela negara Baik Sekarang kita lihat Yang pertama Cinta tanah Tanah air Jadi cinta tanah air Itu rasa Cinta kita Kepada tanah air Itu harus kita tunjukkan Sebagai salah satu Nilai dari Bela negara Bagaimana Cara kita menunjukkan Bahwa kita Cinta tanah air Bahwa kita cinta Negara Indonesia ini Bagaimana caranya Nah ini ada Indikator-indikatornya Indikator yang pertama Apa Mohaimin bisa dibaca Indikator pertama Apa Mohaimin Mohaimin Cak Imin Indikator yang pertama Apa Cak Imin Refli bisa dibaca Refli ini Katanya yang pertama Apa Refli Bapak Menjaga tanah Dan perkarangan Serta seluruh ruang Wilayah Indonesia Nah itu Kita tunjukkan Bahwa kita Cinta Bela negara Dengan Menjaga tanah Dan perkarangan Serta Seluruh ruang Wilayah Indonesia Oke Ada yang bisa Memberikan contoh nyata Contoh nyata Yang sehari-hari Yang kita lakukan Dalam hal Menjaga tanah Dan perkarangan Apa contohnya Contoh nyata Sehari-hari Apa Oke Kemudian yang kedua Yang kedua apa Jiwa raganya Bangga sebagai Bangsa Indonesia Yang ketiga Menjaga nama baik Bangsa dan negara Yang keempat Jiwa patriotisme Terhadap bangsa dan negara Yang kelima Memberikan kontribusi Pada kemajuan Bangsa dan negara Dan yang keenam Pasti tahu Kalian bisa memberikan Contoh Aksi Contoh tindakan Yang Mewujudkan Dalam rangka Mewujudkan Indikator Bangga Menggunakan hasil Produk bangsa Indonesia Ada yang bisa Memberikan contoh Bagaimana kita Menunjukkan Bahwa kita bangga Menggunakan hasil Produk bangsa Indonesia Caranya gimana Salah satu contoh Aksi nyatanya Bagaimana Silahkan Ada yang bisa Memberikan contoh Siap Izin Bapak Ya silahkan Siapa Siap Andrian Wahyudi Oh Andrian Oke apa contohnya Andri Kenalkan diri Dari mana Siap Kenalkan Nama saya Andrian Wahyudi Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Tebu Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Tebu Muara Tebu itu Di Kabupaten Tebu ya Muara Tebu Iya Kabupaten Tebu Ya Apa Contohnya Siapa Bangga menggunakan produk Hasil bangsa Indonesia Yaitu Dengan menggunakan Pakaian batik Karena itu kan Merupakan Ciri khas bangsa Indonesia Dan batik juga Diproduksi di Indonesia Oke Dan juga batik Ciri khas Bagus sekali Contohnya Dari Andri Contohnya Kita menggunakan Pakaian batik Kita bangga Berpakaian batik Kita berbangga Dalam Kita bangga Berpakaian batik Ada lagi contohnya Selain dari Contoh Andri Tadi Maka batik Perbi Dari mana Perbi Jawab izin Bapak Dari Kanwil Sumatera Selatan Iya Dimana Siap Lapas Kelas 2B Muara 2 Muara 2 Oke Perbi Makanan khas Muara 2 Apa Siap Kurang tau Bapak Hah Iya tuh Gimana tuh Aspin Dari mana Pin Open mic dulu Pin Diidupin dulu Micnya Mana Pin Dari Kanwil Sumsel Iya dimana Ini kerjanya Lapas Siap Lapas Narkotika Kelas 2B Banyu Asin Banyu Asin Oke Makanan khas Banyu Asin Apa Aspin Siap Apa Pempek Pempek mungkin Oh Pempek Oke Kalian Banyu Asin Dari Kata Lembang Oke Aspin Senang makan Pempek Atau senang makan Hamburger Siap Pempek Bangga makan Pempek Atau bangga makan Hamburger Bangga Makan Pempek Kenapa Siap Karena Produk Lokal Sumsel Oke Produk Lokal Sumsel Yang berbakan Bagian Dari Bangsa Indonesia Oke Itu contohnya Bangga Mengkonsumsi Makanan-makanan Produk Lokal Oke Karena Hamburger Bukan produk Indonesia Itu ya Iya Oke Baik Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua Itu Nirabela negara Sadar Berbangsa Dan Bernegara Sadar Berbangsa Dan Bernegara Ini ada Indikatornya Indikatornya Oke Coba Silahkan Dibaca Oke Silahkan Siapa yang Mau memberikan Contoh Aksi nyata Yang menunjukkan Bahwa Kalian Menerapkan Indikator Salah satu Indikator Dari Nilai Bela negara Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Silahkan Siapa Siap Oke Silahkan Aspin Siap Contohnya Dalam Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Seperti Kita Belajar Dengan Kita Belajar Kita Memiliki Keahlian Sehingga Bisa Digunakan Untuk Bekerja Membantu Diri Kita Dan Negara Yang mana Aspin Indikator Yang mana Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Oke Kesadaran Berbangsa Dan Negara Ditunjukkan Dengan Bekerja Keras Dan Belajar Oke Ya itu kan Nilainya Indikator Ini Di antara Lima Indikator Ini Yang mana Apakah Yang satu Yang kedua Yang ketiga Keempat Atau Kelima Berpartisipasi Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan Profesi Maupun Politik Oke Contohnya Apa Organisasi Profesi Apa Atau Organisasi Kemasyarakatan Apa Yang Aspin Ikuti Contohnya Seperti Dalam Kegiatan Karang Taruna Oke Bagus Sekali Selanjutnya Misalnya Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Karang Taruna Itu Menunjukkan Bahwa Kita Memiliki Menunjukkan Bahwa kita Memiliki Jiwa Nilai Belanegara Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Terutama Pada Indikator Berpartisipasi Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakat Lanjut Kita Ke Belanegara Yang Ketiga Ada yang Bisa Memberikan Contoh Indikator Nilai Belanegara Yang Ketiga Itu Pancasila Sebagai Yakin Bahwa Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indikatornya Itu ada Lima Paham Nilai-nilai Dalam Pancasila Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Menjadikan Pancasila Sebagai Pembersatu Bangsa Senantiasa Mengembangkan Nilai-nilai Pancasila Yakin Dan Percaya Bahwa Pancasila Sebagai Dasar Negara Ada yang Bisa Memberikan Contoh Aksi Nyata Tindakan Nyatanya Apa Silahkan Muammar Qaddafi Mana Muammar Qaddafi Kenapa Muammar Qaddafi Mana Muammar Qaddafi Halo Muammar Siapa Kenapa Kenapa Offcam Kenapa Kameranya Gak bisa Dipencet Dari tadi Masih Ngatur Oh Gitu Siapa Oke Kau pake laptop Atau pake HP Siap sekarang Pake laptop Kok bisa Laptopnya Gak hidup Kameranya Lagi patah-patah Gak bisa Dipencet Pak Oh gitu Siapa Sudah HPnya Apa Laptopnya Kasih lem biru Siapa 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 Ya Kasih lem biru ya Lempar Beli baru Siapa Ya Oke Jangan sampai Offcam terus Mari ya Sampai Sampai Selesai Siapa Nanti langsung Perbaikin Pak Oke ya Baik Ada yang bisa Berikan contoh Contoh Siapa Siap izin Saya Bapak Silahkan Ilham Siap izin Bapak Indikator Pancasila Sebagai ideologi Bangsa adalah Menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik dan Benar Oke Menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik dan Benar Itu indikator Yang nomor Berapa Ilham Mengamalkan Nilai Pancasila Dalam kehidupan Sari-hari Mengamalkan Nilai-nilai Nilai Pancasila Dalam kehidupan Sari-hari Oke Nilai apa Yang diamalkan Disitu Nilai bahasa Indonesia Siapa Ada nilai Ketuhanan Nilai keadilan Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Keadilan Nilai mana Nilai persatuan Bapak Oh nilai persatuan Jadi mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Khususnya nilai-nilai Persatuan Dalam kehidupan Sari-hari Dimana Menggunakan Bahasa Indonesia Ketika Berbicara Dengan Orang yang Berbeda Suku Dengan kita Atau di dalam Orang depan Orang banyak Karena bahasa Indonesia Itu adalah Seperti kata Ilham tadi Pemersatu Bangsa Oke Baik Bagus sekali Contohnya Ilham Kemudian yang keempat Nilai Peran negara keempat Adalah Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Disitu ada 6 indikator 5 indikatornya Ada yang bisa Menyebutkan contoh Contoh Salah satu Indikator Contoh Penerapan Contoh Salah satu Penerapan Atau Aksi nyata Ya Dalam Kehidupan sehari-hari Dalam kegiatan sehari-hari Yang mencerminkan Indikator Rela berkorban Untuk bangsa Dan negara Silahkan Yang mana Izin Bapak Ya Oh Tanjung Raja Oh Tanjung Raja Oh iya Siapa Pak Di depannya ada sekolah Nggak itu Rapri Siapa Pak Di depan lapas Kamu tuh ada SMP Nggak Ada SMK SMP nggak ada SMP Negeri Nggak ada Pak SMK PGRI Oh Depannya sana lagi Ada SMP Nggak tahu kamu ya Oh iya Yang di depan lagi Sebelah situ Pak Ada SD Kalau nggak salah Pak Ada SMP juga SMP Negeri Tanjung Raja Oh iya Pak Iya Itu Bapak 3 tahun sekolah Di sana tuh Bapak Di situ Pak Iya Pak Ario Masih di sana Pak Ario Siapa masih Pak Kasih binadik Ya salam ya Kalau ketemu Pak Ario Salam dari Pak Ario Dia panggilnya Pak Ario Oke Selanjutkan Rapri Siapa Pak Menjadi ASN Untuk mengabdi Kepada negara Di mana Nilai-nilai keberapa itu Rapri Indikator yang mana Indikator yang Kepertama dan ketiga Indikator pertama dan Ketiga Yang pertama Bersedia mengorbankan Waktu, tenaga, dan pikiran Untuk kemajuan Bangsa dan negara Contohnya tadi apa Rapri Menjadi ASN Untuk mengabdi Pada negara Ya Di mana letak Contoh Aksi nyatanya Relaba Korbankan Waktu, tenaga, dan pikiran Berinovasi untuk Memajukan Negara melalui Memelalui UPT yang di Itu ya Pak Oke Contoh singkat saja Di tempat Rapri itu Ada jadwal tak Jawab piket Siapa ada Pak Nah Berapa Berapa sip dia Selam sehari Siap satu hari Tiga sip Tiga sip Misalnya Rapri Sipnya sip pagi ya Siap Pak Kemudian karena Pekerjaan masih ada Walaupun bukan sip siang Tapi masih bekerja Melanjutkan yang sip pagi Pernah tak Siap Pernah Bapak Waktu itu Habis sip malam Langsung pagi lagi Karena ada acara Nah Itu termasuk tak Mengorbankan waktu Dan tenaga Siap Termasuk Bapak Oke Jadi contohnya Contoh nyatanya itu Rapri Misalnya Melakukan pekerjaan Yang menjadi tanggung jawabnya Di luar Sip Jaga Itu contohnya Iya kan Siap Pak Pernah kan Habis siap malam Tau ya Tau-tau Diminta Ayo bantu Kita ada kegiatan Yang sip malam bantu Jangan pulang dulu Ikut sip pagi Pernah kan Siap Pernah Pak Artinya Refli sudah Mengamalkan Sudah menunjukkan Aksi nyata Dari Indikator Rera berkorban Untuk bangsa Dan negara Yaitu Bersedia mengorbankan Waktu Tenaga Dan pikirannya Oke Oke siap Pak Oke Itu contohnya Rapri Komong Pulembang Siap Iya Pak Orang Pulembang Iya Kegus ya Wongki Togalo Iya Oke Yang selanjutnya Indikator Memiliki kemampuan Awal Bela Negara Yang terakhir Indikatornya apa Nilai Nilai Bela Negara Memiliki kemampuan Awal Bela Negara Itu ada Empat Indikator Ada empat indikator Yang pertama Memiliki Cerasan emosional Dan spiritual Yang kedua Senantiasa Memelihara jiwa Dan raga Senantiasa Bersyukur Dan berdoa Atas kenimatan Yang telah diberikan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Kemudian Gemar Berolahraga Dan senantiasa Menjaga kesehatan Anda bisa memberikan contoh Yang belum saya dengar Suaranya ini Eri Eri sudah belum ngomong Contohnya apa Kenalkan diri dulu Dari mana Eri Dibuka dulu mic-nya Dinyarakan dulu mic-nya Open mic Tidak bisa dengar kami Masih itu Masih itu Masih itu Tutup mic-nya Masih dimatikan itu Mic Halo Rih Eri Kariswan Sementara Sementara Eri lagi Coba-coba menghidupkan mic Muhammad Rizky Muhammad Rizky Gimana Ki Contohnya Ki Contoh kegiatan Atau aksi nyata Kegiatan sehari-hari Yang mencerminkan Salah satu Dari indikator Bela negara Memiliki kemampuan awal Bela negara Apa Rizky Siap Mengikuti Kegiatan Olahraga Seperti Karati Pencah Silat Yang berasal dari Indonesia Bapak Untuk bisa Klub-klub-klub olahraga Gitu ya Siap Bapak Oke Kalau kamu pagi-pagi Jogging Walaupun seminggu sekali Tiga kali seminggu Jogging Itu masuk gak ini Indikator yang ini Siap Masuk Bapak Masuk Artinya dia Gemar berolahraga Dan senang biasa Menjaga Kesehatan Kesehatan Kalau misalnya Kalian Misalnya Ini Yang nomor dua Apa contohnya nomor dua Senatiasa melihara jiwa dan raga Contohnya apa Apa contohnya Ketika kalian merasa Tidak enak badan Tidak sakit Apakah dibiarkan Ya Atau apa Usaha kalian Halo Seni Coba Seni Ngomong Seni Ya Seni yang mana Sen Siap izin menjawab Bapak Silahkan Dengan cara Meminum vitamin Sebelum sakit Atau Memang Jika Memang sudah sakit Segera berobat Ya Itu indikator yang kemana Indikator yang Yang Memelihara jiwa dan raga Oke Memelihara jiwa dan raga Supaya raga kita tetap sehat Gitu ya Oke Maka kita Mengkonsumsi suplemen Gitu ya Gitu ya Atau kita Makan-makan Makanan yang Bergizi Iya kan Oke Baik Thank you Seni Bagus sekali jawabannya Siap Terima kasih Iya Nah ini Ini adalah Nilai-nilai Bela Bela negara Baik kita masuk ke Materi kedua Materi kedua Berbicara tentang Isu-isu Contem Korer Nah Apa sih yang dimaksud Dengan isu disini Nah Ini ada pengertiannya Ya Jadi isu itu Suatu hal yang terjadi Di dalam maupun di luar Organisasi Apa bedanya dengan gosip Kalau isu ini Benar-benar Terjadi Kalau gosip itu Biasanya apa Gosip Makin digosok Makin sip Gosip itu Yang belum tentu Berita Yang belum tentu Pasti kebenarannya Belum tentu Pasti Belum tentu Kebenarannya Ya Andrea Belum tentu Kebenarnya Tapi kalau isu itu Memang benar-benar Terjadi Ya Permasalahan Atau Apa ya Berita Permasalahan Yang memang Benar-benar Terjadi Di Organisasi Maupun dalam skup Yang lebih luas lagi Di luar organisasi kita Ya Oke Itu isu Nah kontemporer Itu yang modern Yang exist Dan terjadi Masih berlangsung Itu yang disebut dengan Kontemporer Ya Jadi isu strategis Kontemporer Masalah yang terjadi Saat ini Yang mana efeknya Dampaknya itu Kalau dibiarkan Maka dia akan Memberikan dampak Yang negatif Terhadap Organisasi kita Ya Oke Sekarang kita bicara Isu secara Luas Ya secara luas Isu yang terjadi Di negara Indonesia Ini ada beberapa Isu Beberapa isu Yang Terjadi di negara Kita ini Yang pertama Apa Isu apa Korup Korupsi Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Terorisme Dan radikalisme Radikalisme Yang keempat Cybercrime Cybercrime Kejahatan Kejahatan Cybercrime Nah ini Ini contoh Ya ini contoh Isu-isu Yang mana isu-isu ini Kalau kita biarkan Berlarut Maka akan bisa Mengancam Keutuhan Negara kita Betul gak Ya Betul ya Oke Nah Kita sebagai ASN Perlu untuk Kemampuan untuk Menganalisis isu Kita perlu Ya Paham Bagaimana cara Mengenali isu Bagaimana kita Menganalisis Isu-isu yang ada Strategis Contemporer Kenapa kita Diperlukan untuk Menganalisis itu Karena yang pertama Itu Kita sebagai ASN itu Sebagai PNS Ya Diminta untuk Memiliki kemampuan Berpikir kritis Memiliki kemampuan Berpikir kritis Analitis Dan objektif Ya Kemudian kita Sebagai ASN ini Dengan adanya Kemampuan Menganalisis isu ini Akan memberikan Pengaruh besar Terhadap keberlangsungan Penyakit pemerintah Dan juga Ya Kemampuan Analisis isu ini Juga diperlukan Untuk menghadapi Perubahan lingkungan Strategis Oke Itu ya Kita lihat Kita malam ini Belajar ada Dua teknik Dalam pemilihan Isu Ya Yang pertama Apa yang kita sebut Dengan APKL APKL itu Singkatan dari Aktual Problematik Kehalayakan Kelayakan Ya Kemudian yang kedua USG Disingkat USG USG itu Ya Urgensi Seriousness Dan Drove Oke Nah ini Apa sih yang dimaksud Dengan APKL Kita mau Kita lihat Kita analisis Kita pertimbangkan A nya aktual Apakah isu tersebut Aktual Benar-benar Terjadi P nya problematik Isu tersebut Memiliki benar-benar Mengandung unsur masalah Ya Itu tersebut memang Ada masalah Di dalamnya Ya Dalam isu itu Ada masalah Di dalamnya Itu Ya Oke Kemudian Yang ketiga Itu Kehalayakan Ya Kehalayakan Artinya Isu tersebut Apakah menyangkut Hajar hidup Orang banyak Ya Oke Dan kelayakan Apakah isu itu Masuk akal Realistis Relepan Dan dapat Dimunculkan Apakah memang Dia Realistis Ya Apakah isu tersebut Memang masuk akal Tidak mengada-ada Caranya nanti Seperti ini Ya Kalian Temukan Nanti Coba nanti Kalian temukan Ada paling tidak Ada lima isu Ya Yang ada di tempatnya Masing-masing Kemudian kalian Analisis Dengan menggunakan APKL ini Caranya Dengan Memberikan skor Ya Misalnya Kalau Aktual Kalau sangat aktual Itu lima Ya Aktual Itu empat Cukup aktual Tiga Ya Kurang aktual Dua Tidak aktual Satu Sekarang kasih Seperti itu Ya Begitu juga P Jadi seperti ini Ya Oke Tadi kriterianya apa tadi Kalau aktual tadi Ya pokoknya dia Kalau sangat Ya Sangat Artinya Lima ya Sangat Aktual Aktual Cukup aktual Kurang aktual Kurang aktual Tidak aktual Aktual Tadi apa disini Ada kan pengertian aktual tadi Nah ini kan Benar-benar terjadi Oke Sekarang kita lihat Misalnya kita ada lima masalah Oh masalah satu ini Setelah saya lihat Dan memang masalah ini Sepertinya Ya Aktual sih Masih aktual Masih empat Disini Gitu ya Oke Kemudian untuk Masalah kedua Wah masalah kedua ini Kayaknya Tidak terlalu aktual sih Ini Kayaknya B aja deh Kalau yang kedua ini Kalau B aja Artinya masih kecukup ya Udah Kasih nilai Tiga Ya Kemudian yang Masalah ketiga Wah ini sangat aktual ini Dan hangat-hangatnya ini Dan terjadi Kasih nilai Lima Kalau keempat Misalnya Kita kasih nilai dua Arti dua tadi apa Kurang aktu Aktual Ini juga dua Terus Problematik juga Wah ini sangat Banyak kompleks Masalah ini ya Sangat rumit ini Kasih lima Oh yang ini Cukup deh Cukup Cukup rumit deh Kasih tiga Yang ini misalnya Wah ini rumit Ini masalah ini Empat Misalnya Ini misalnya tiga Ini dua Dengan kriteria tadi kan Terus Begitu juga Dengan kehalayakan Menyakuin orang banyak Wah ini Banyak ini yang kena ini Kalau masanya Tidak digengungkan Empat Misalnya Wah kalau ini Tidak terlalu banyak sih Wah misalnya Yang ketiga Misalnya Wah ini sangat banyak Ini yang kena Lima Misalnya Ini misalnya kita kasih Tiga Ini satu Terus Layak juga Layak atau tidak Kita mempertimbangkan Layak Oh ini sangat layak Ini lima Oh ini Layak Ini juga layak Layak Kemudian Ini juga layak Kalau ini misalnya Ah ini Cukup deh Kalau ini Tidak layak Maka disini kita jumlakan Ya Berapa ini 8 18 kan Kita besarkan Biar kelihatan Mana zoomnya ini Kalau ini ya Kita perbesar coba Nah ini Ya Ini berapa nilainya Berapa ini 2 12 kan Ini berapa jumlanya Berapa 18 Eh 12 Ini 8 Yang ini Berapa Ini 11 Yang ini 6 6 Oke Nah kemudian Wah ini ada yang sama Padahal kita harus satu saja yang kita selesaikan Maka kita ulang lagi disini Wah ternyata setelah saya timbang-timbang Masalah 3 ini Ini misalnya kan Atau masalah ini Wah Kayaknya masanya ini memang tidak terlalu layak sih misalnya Wah ini cukup 4 Maka disini jadinya berapa 7 17 17 Maka yang tertinggi ini kan Nah kalau begitu Yang akan kita selesaikan Itu masalah yang nomor Di Nomor 3 Oke Ya Oke itu analisis yang pertama Kemudian Kita bisa juga Menggunakan USG Nah ini USG Ya USG Singkatan dari Urgensi Seriousness Dan Growth Ya Oke USG Ya USG Jadi apa kepanjangan USG Bentar ya Apa kepanjangan USG Itu Urgensi Urgensi artinya apa Urgensi Mendesak Ya Jadi seberapa Mendesakkah Ya Seberapa Mendesakkah Masalah tersebut Harus ditindak Lanjuti Kemudian Seriousness Seberapa Seriuskah Ya Yang dikaitkan dengan Akibat yang ditimbulkan Akibat yang ditimbulkan Kalau maksudnya Tidak Ini Tidak Selesaikan Akibatnya seriuskah Seberapa seriuskah Kemudian Seberapa besar Kemungkinan Memburuk Kalau isu itu Tidak Tidak Diselesaikan Ya Maka Apakah Dia akan Semakin Memburuk Atau Dia semakin Membaik Semakin Memburuk Dampak Dampak Bagi Yang Halayak Tadi Apakah Dia terdampak Pada banyak orang Atau memiliki Dampak yang besar Terhadap Halayak Kalau isu tersebut Tidak Diselesaikan Nah Ini sama Seperti tadi Kita kasih nilai Saja Ya Ini Misalnya Um Mendesak Tadi kan Sangat Mendesak Mendesak Cukup Mendesak Kurang Mendesak Tidak Mendesak Dan seterusnya Sehingga kita dapat juga satu isu Yang mau kita selesaikan Yang nilai terting Tertinggi Oke Kemudian kita cari penyebabnya Penyebabnya Itu bisa dengan menggunakan Apa Mind mapping Ataupun Peace bone Ya Penyebab dari Isu yang kita terpilih tadi Yang dari sini tadi Nah Ya Oke Baik Itu berbicara tentang Isu Baik Sampai di sini Ada yang mau ditanyakan Silahkan Sebelum saya lanjutkan Dengan penjelasan tugas Penjelasan tugas Kalian selama Tiga hari ini Rabu Kamis Jumat Sabtu Silahkan Ada yang mau ditanyakan Tidak ada Oke Kalau tidak ada Kita lanjut Ya Saya akan menjelaskan Tugas kalian Selama tiga hari ini Nah Ini tugasnya Tugas yang pertama Itu ada tiga Hari ini Hari Rabu Tugasnya ada tiga Pertama Membuat ringkasan modul Membuat Membuat running journal Dan kemudian Membuat video Visualisasi bangsa Ya Oke Untuk tugas yang pertama Itu tugasnya individu Ya Tugasnya individu Ini petunjuknya Kalian membuat ringkasan Materi modul Agenda pertama Dari tiga modul Ya Kemudian Ini isi-isi dari Ringkasannya Kemudian Dibuat Diketik Ya Diketik Maksimal dua Lembar Masing-masing Modul Untuk masing-masing Modul Ya Jadi sekali Jadi kalau misalnya Lebih dari dua lembar Tidak boleh Kurang dari lembar Boleh Satu lembar Atau satu setengah Untuk masing-masing modul Jadi kalau ada tiga Maka enam lembar Tidak boleh Lebih dari enam lembar Tapi lima lembar Boleh Empat Yang penting dia Jangan lebih dari enam lembar Ya Karena tiga modul Satu modulnya Jangan lebih dari dua Dua lembar Oke Pembuatannya Hari Selasa Kok hari Selasa Hari ini hari apa ini Besok Selasa ya Oh iya Hari Selasa Hari Selasa Tanggal 24 Dan dikumpulkan Paling lambat Tengah malam Paling lambat Boleh Kalau suruh sudah selesai Boleh dikumpulkan Ya Oke Kemudian untuk tugas Satu lagi Bikin video Bikin video secara individu Dimana kalian buat video Yang bercita pengalaman belajar Ya Pengalaman belajar Secara sinkronus Maupun asinkronus Secara tatap muka virtual Maupun yang Non tatap muka Untuk hari Selasa Hari Rabu Hari Rabu kita tidak ada tetap muka Tapi tetap membuat Tugas video learning Journal Ya Bercerita tentang pengalaman belajar Asin Asinkronus Oke Durasi videonya Maksimal 5 menit Ya Waktu pengumpulannya itu Hari Selasa Besok Paling lambat Jam 12 malam Ya Paling lambat Jam 12 12 malam Oke Ya Itu tugas Hari ke Ini Ya Tugas hari Pertama Hari Selasa Dan yang terakhir Tugas kelompok Dimana tugas kelompok Kalian Dipinta untuk membuat video Video yang menggambarkan Tentang Indonesia Kemudian Gabungkan video tersebut Dari masing-masing anggota Jadikan satu video Dimana dalam video itu Ada Tayangan Dari masing-masing anggota Yang berisi Pernyataan Ya Pernyataan Kalimat Inspirasi Yang Bercerita Tentang Indonesia Ya Oke Ini ketentuannya Ya Video di upload Di akun media sosial Masing-masing Masing-masing Anggota kelompok Akan mengupload Videonya di media sosial Kemudian Kemudian Bentuk filenya MP4 Jangan lupa sumber video Pembuatannya Hari Selasa Pengumpulannya Paling lambat Hari Selasa Ya Oke Setelah kalian upload Di media sosial Copy linknya Linknya yang kalian Masukkan ke PDF Link itu yang kalian Kumpulkan di LMS Ya Oke Saya stop dulu Share screen Ya Bentar Nah Ini Jadi tugasnya Ada di sini Kalau kalian Kalau kalian buka LMS Ya LMS Kolab Jar Maka di sini Ada tugas Nah ini tugas Nah ini sudah Saya masukkan tugas Hari pertama ini Nah tugasnya pertama ini Ya Oke Tugasnya pertama ini Tugas kelompok Tugas 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 kelompok Termasuk Pembagian kelompoknya Ada di sini Nah Pembagian kelompoknya Untuk hari ini Untuk hari Selasa Ya hari pelajar Hari pertama Ini kelompoknya Aspin Andrian Erika Rizman PRB 11 Rizki Dan Ilham Ajis Kelompok satu Ketua kelompoknya Aspin Nanti yang menguploadnya Ke sini KLMS ini Aspin Tapi yang lain Tetap masuk nanti Namanya ada nanti Di penilaian Kemudian Kompodoh ada Muhaimin Yagus Rapli Muhammad Rizki Kemudian Sina Dan Neshani Dan Muammir Qadhafi Nah ketua kelompoknya Muhaimin Nanti yang uploadnya Muhaimin Tapi kalau videonya Dibuat secara Bersama-sama Ya Oke Baik Itu tugas Hari Pertak Tugas Hari Pertama Ya Tugas Hari Pertama Kalian Itu berhubungan Dengan Bikin Video Untuk Kelompok Ya Baik Saya coba Saya coba Tunjukkan Contoh Videonya Ya Contoh Videonya Mana ini ya Bentar Saya buka dulu Oh Tidak muncul Tidak muncul Tidak Nanti Nanti saya Sambil Sambil ini Loading Saya jelaskan juga Tugas Untuk Hari Kedua Ya Nanti saya tunjukkan Nanti contoh Videonya Tugas Hari Kedua Di mana Bantai Yang Di sini Ini Tugas Hari Oke Bentar Oh Buka dari sini Misalnya Ini Ini Kayaknya Gangguan Sinyal Tempat saya Tempat Bapak Ini Gangguan Sinyal Ya Untuk Besok Hari Rabu Ya Hari Rabu Hari Rabu Hari ini kan Hari Hari Selasa Kan Nah Tugasnya Ada tiga Pertama Sama Membuat Learning Journal Ya Membuat Learning Journal Sama Seperti Yang Hari Pertama Cuma Berbeda Isinya Bercerita Pengalaman Belajar Hari Kedua Ya Bercerita Pengalaman Belajar Hari Kedua Kemudian Yang kedua Membuat Analisis Isu Instansi Kalian Coba Masing-masing Kalian Untuk Hari Hari Rabu Tugas Hari Rabu Itu Membuat Isu Merumuskan Isu Yang Sedang Terjadi Di Lapasnya Masing-masing Ya Makanya Dia individu Berbeda Ya Di tempatnya Misalnya Mohaimin Beda Mohaimin Dari Jambi Ya Misalnya Dari tempat Mohaimin Lapas Mohaimin Beda Dengan Lapas Yang Dari Yang Refli Lapas Tanjung Raja Nah Nah Jadi 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 Disesuaikan Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Isu Apa Yang Sedang Terjadi Di Lapasnya Masing-masing Ini Petunjuknya Kalian Diskusikan Identifikasi Dan Diskusikan Satu Iksu Aktual Ini Bukan Satu Ini Lebih Ini Bukan Satu Saya Mintanya Lima Lima Kemudian Dampaknya Apa Cari Penyebab Benar Dan Buat Rekomendasi Penyelesaiannya Ya Oke Kemudian Untuk Tugas Kelompoknya Itu Ini Isu Yang Di Negara Kita Kalau Yang Tugas Individu Isu Di Masing-masing Unit Kerjanya Kalau Yang Kelompok Ini Isu Yang Terjadi Di Negara Kita Kamu Ambil Salah Satu Isu Yang Terjadi Di Negara Kita Kemudian Analisis Ini Semua Sudah Di Di LMS Silahkan Kalian Buka LMS Sekolah Penyelesaiannya Nanti Ya Ini Tugasnya Kemudian Untuk Hari Ketiga Hari Terakhir Membuat Learning Journal Kemudian Ada Dua Tugas Individu Yaitu Membuat Rencana Aksi Belan Negara Dan Video Praktek Baris Berbaris Ya Oke Nah Rencana Aksi Belan Negara Ini Learning Journal Sama Kemarin Bentuk Video Ya Nah Rencana Aksi Belan Negara Kalian Mengisi Tabel Ini Nah Tabel Ini Ya Nih Rencana Bela Negara Pesan Pelan Tidak Angkatan Tiga Angkatan Tiga Nama Nama Ndh Ini Nama Dafter Hadirnya Di Presensi Kehadiran Kemudian Instasinya Mana Lapas Apa Nama Mentor Siapa Di Sini Ini Ada Lima Jadi Nilai Bela Negara Satu Dua Tiga Yang Tadi Yang Lima Ya Nah Kemudian Pilih Paling Sedikit Dua Boleh Lebih Dari Dua Tapi Tidak Boleh Kurang Dari Dua Dari Indikator Dari Masing Masing Nilai Kemudian Rumuskan Paling Sedikit Dua Untuk Setiap Indikator Kegiatannya Apa Tadi Contoh Tadi Siapa Tadi Yang Berikan Contoh Tadi Rafli Misalnya Indikator Nilainya Tadi Apa Cinta Tanah Air Yang Ketiga Indikator Rela Berkorban Untuk Waktu Pikiran Tenaga Untuk Bajuan Mas Aksi Nyata Satu Misalnya Yang Rafli Tadi Bekerja Tetap Bekerja Di luar Sif Karena Ada Tugas Tugas Yang Diberikan Oleh Lapas Misalnya Kalapas Jadi Yang Keduanya Apa Paling Sedikit Dua Boleh Lebih Dari Dua Untuk Setiap Indikator Tapi Jangan Satu Aksi Nyata Oke Dan Tugas Yang Terakhir Itu Membuat Video Praktek Baris Berbaris Ada Di Tugas Itu Ada Di Tugas Di Ada Di Tugas Di Di LMS Tugasnya Terpisah Ada Tugas Di LMS Oke Itu ya Itu Tugas Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Selama Tiga Hari Ini Selama Tiga Hari Ini Ya Jadi Silahkan Untuk Tugas Kita mulai Dari Tugas Kelompok Yang Tadi Yang Baris Berbaris Tadi Tugas Video Baris Berbaris Tadi Kalian Bisa Lihat Disini Bisa Dilihat Disini Saya Puterkan Ya Saya Puterkan Contohnya Ya Bentar Saya cari dulu Videonya Bentar Videonya Agak Belakang Dari Tugas L ode Dari Terima kasih. 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 isi tanggalnya sesuai dengan jadwal. berarti jam besok. terima kasih. 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 terima kasih.